Intro Wali Kota Banjarmasin, Wayah Jumpa Media di Palai Kota Banjarmasin jalan tengah hari Selasa 4 Agustus 2020 menyampaikan hasil pemeriksaan suap COVID-19 yang telah dilakukannya sebanyak 2 kali. Dari 2 kali pemeriksaan, hasil yang dikeluarkan UPTDRSUD Sultan Suryansyah dinyatakan negatif COVID-19. Wali Kota Banjarmasin, Wayah Jumpa Media di Palai Kota Banjarmasin jalan tengah hari Selasa 4 Agustus 2020 menyampaikan hasil pemeriksaan suap COVID-19 yang telah dilakukannya sebanyak 2 kali. Dari 2 kali pemeriksaan, yaitu Kamis 30 Juli 2020 di rumah Dinas Wali Kota di Jalan Dharma Praja Banjarmasin Timur 1 Senin 3 Agustus 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansyah, Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan dinyatakan negatif COVID-19. Hasil tersebut tertuang pada 2 buah surat resmi yang dikeluarkan UPTDRSUD Sultan Suryansyah pada tanggal 30 Juli, 1 4 Agustus 2020. Menurut Ibn Sina, tes tersebut dilakukan antara adanya beberapa kasus yang terjadi yaitu sudah cukup banyaknya warga dan sebagian pemimpin daerah di Indonesia yang terpapar virus corona. Salah satunya terjadi pada Wali Kota Banjarbaru. Hasil pemeriksaan ini ujar Ibn Sina sengaja baru diumumkan karena dari pihak kesehatan menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaannya harus setelah 2 kali. Ibn Sina menegaskan, dalam setiap kegiatan baik di kecamatan, kelurahan, ataupun di lingkungan warga selalu mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Bahkan Ajudan, tim pendamping, wan orang yang berada di lingkaran kesehariannya pun diingatkan ujar Ibn Sina untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, jaga jarak, rajin masuk tangan, wan senantiasa melakukan PHBS. Jadi yang pertama itu adalah pemeriksaan swab tanggal 30 Juli 2020. Hasilnya Alhamdulillah negatif. Di sini ada surat resmi dari Rumah Sakit Setan Suliansah. Ibn Sina menyatakan bahwa hasilnya adalah swab 1 negatif SARS COVID-2. Itu disampaikan oleh para direktur. Kemudian untuk memastikan lagi sesuai dengan ketentuan, tanggal 3 Agustus yang lalu, kemarin saya juga diswab untuk kedua kalinya, dan dinyatakan hasil pemeriksaannya swab kedua itu negatif. Dan hasil dari swab kedua ini baru kami terima hari ini tadi.